Pasca penghentian sementara visa umroh di Sidoarjo, Jawa Timur, sejumlah perwakilan agen travel tetap siaga di Bandara Juanda untuk menginformasikan penundaan keberangkatan ibadah umroh kepada jemaah. Perwakilan agen perjalanan ini juga membereskan semua barang bawaan calon jemaah umroh yang sempat datang tetapi harus kembali pulang karena penerbangan dibatalkan. Malam ini sudah tidak tampak penumpukan jemaah yang seharusnya berangkat ke Jeddah menggunakan maskapai Lion Air pukul 10 pagi tadi. Meski merugi, pihak travel mengaku sudah ada solusi dari maskapai yakni pengalihan jadwal penerbangan. Kita akan mengeris schedule ulang. Perubian kita mungkin hanya yang dari daerah-daerah, mungkin charter busnya atau enggak kita hotelkan atau bagaimana. Jadi itu sementara ini untuk masalah tiket enggak ada masalah karena pihak dari maskapai akan ada resike schedule ulang masalah keberangkatan. Berarti enggak sampai saat ini masih penunggu ya kejelasan? Saat ini, sampai saat ini, sampai detik ini masih penunggu. Di Lebak Banten puluhan calon jemaah umroh asal Kabupaten Lebak Banten yang tergabung dalam Biro Perjalanan Umroh Gaido Travel ditangguhkan keberangkatannya. Pihak travel menyatakan menghormati keputusan pemerintah Arab Saudi yang menangguhkan sementara perjalanan umroh dari luar Arab Saudi. Terkait masalah itu, kami dari pihak travel kemungkinan ada penangguhan beberapa jadwal keberangkatan terkait penutupan akses ke Saudi Arabia.